Kasus penipuan kuliah S3 Ya, perkembangan kasus kuliah S3 di Universitas Philippine Women University itu masih dalam proses penyelidikan Sampai saat ini penyelidik dalam pemeriksaan 4 orang saksi Selanjutnya, dicadwalkan hari ini, hari Selasa, jam 1 siang Pemeriksaan terhadap terlapor hanya saja jam 1 siang tadi tidak hadir Selanjutnya, penyelidik akan membuat undangan kedua kepada pelapor untuk diperiksa hari Jumat Dan nanti juga penyelidik akan melakukan pemeriksaan terhadap universitasnya, yaitu Philippine Women University untuk kita lakukan pemeriksaan Artinya didatangkan langsung? Atau memang ada perwakilan? Ya, nanti kami akan komunikasikan dulu ke universitasnya Ada konfirmasi, Pak, terlapor nggak bisa hadir hari ini? Belum ada konfirmasi sampai saat ini dengan alasan yang saya Terlapor domisilinya di mana, Pak? Terlapor domisilinya di Kota Bekasi Ada rencana upaya paksa, Pak, kalau dua panggilan? Ya, ini kan masih tahap pelidik ya Jadi, belum bisa upaya paksa Nanti kita lihat dulu perkembangan proses penyelidikan ini Kalau seandainya nggak kooperatif juga kita akan naikkan statusnya ke penyelidikan Informasinya terlapor ini Profesinya sebagai profesor itu betul? Ya, nanti kami akan coba Dalami lagi apakah memang dia sebagai profesor itu Karena kan dia belum kooperatif sampai saat ini Tidak hadir pada undangan pertama Masih satu orang doang, Pak, yang melapor Atau dia sudah diberikan kuasa? Ya, dia kalau terlapor Informasi yang punya didapatkan Itu sebagai agensi dari universitasnya Agensi Universitas Filipin Women University Sebagai agensi Baru satu orang sejauh ini yang melapor, Pak? Ya, satu orang Cuman korbannya banyak Sudah ada yang mau melapor Tapi kita cukupkan hanya satu saja Karena modusnya sama, pelakunya sama Berapa, Pak, itu yang datang terus melapor? Melapor lebih kurang banyak ya, karena ini yang kita, kota Bekasi yang lebih kurang ada sekitar 50-an lebih kurang belum lagi yang di luar kota Bekasi kerugiannya sama kerugiannya bervariasi, ada yang 30 juta ada yang 20 juta seperti itu bahkan ada yang bayar lunas bisa dipastikan gak kalau kerugian dari masing-masing pelakor itu puluhan juta atau memang ada yang belasan juta juga berkisar puluhan juta 20 juta ke atas di bawah 50